Di tengah derasnya arus banjir, para petugas gabungan di Rampi, Lungu Utara, Sulawesi Selatan bertaruh nyawa untuk memastikan kelancaran pemilu 2024. Medan terpencil yang sudah sulit semakin menantang dengan bencana alam ini. Bukan hanya kotak suara berisi hasil rekapitulasi, mereka juga harus memikul motor dan perlengkapan logistik lainnya untuk menerjang arus sungai Onondoa dan sungai lari yang demi mengantarkan logistik pemilu dari TPS ke posko PPK Rampi. Menyeberangi arus banjir yang deras dengan kondisi seperti ini bukanlah tugas yang mudah. Namun, dekat kuat untuk memastikan hak demokrasi warga masyarakat terpenuhi mendorong mereka untuk terus maju. Kapolres Luhu Utara, AKBP Muhammad Husni Ramli memberikan dukungan penuh terhadap upaya para pejuang demokrasi ini. Yang menekankan pentingnya kerjasama antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memastikan kelancaran pemilu 2024. Dimana jalur sungai yang saat ini deras dilintasi oleh anggota dengan bekerjasama baik TNI, Polri, dari PPK juga, Linmas dan aparat Pemda di tingkat kecamatan. Sudah bersama-sama gotong royong untuk menggeser logistik pemilu ini. Alhamdulillah, tadi malam jam 2 logistik tersebut baru sampai di tingkat kecamatan karena kondisi hujan lebat dan banjir di kecamatan Rampi. Harapan saya, doa saya terhadap seluruh peserta pelaksana pemilu ini dan rekan-rekan yang melakukan pengawalan dan pengamanan kotak suara diberikan kesehatan, kelancaran, serta tetap jaga kondisi dan wajib semangat serta bahagia. Demi menyukseskan pesta demokrasi di tengah berbagai rintangan, mereka menunjukkan bahwa hak suara rakyat adalah prioritas utama. Terima kasih kepada para pejuang demokrasi di Rampi dan juga seluruh Indonesia atas dedikasi dan pengabdiannya untuk menyukseskan pemilu tahun 2024 ini. Putri Carlina mengembarkan dari Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.